FESTIVAL FILM BANDUNG Bertempat di salah satu hotel di kawasan padalarang Kabupaten Bandung Barat, Festival Film Bandung yang ke-32 kembali digelar pada Jumat malam. Acara yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat di Tuan Kamil ini memberikan penghargaan kepada insan perfilman yang ada di Indonesia. FESTIVAL FILM BANDUNG Festival Film Bandung yang digelar pada Jumat malam ini dimeriahkan oleh artis nasional seperti Duda Herlino, Nikita Wili, serta Nadine Chandrawinata, serta dimeriahkan oleh Meli Guslaw dan Semi Simurangkir. Aktor Dimas Anggara terpilih sebagai pemeran utama pria terpuji dengan film Dancing in the Rain. Sementara itu aktris cantik Luna Maya terpilih sebagai pemeran utama wanita terpuji dengan film Suzana Bernafas Dalam Kubur. Dan film bioskop terpuji didapat oleh film Dua Garis Biru. Kebanggaan kami semua, 32 tahun, usia yang sangat panjang dan makin hari makin berkualitas. Dukungan dari Pemblok Jawa Barat juga selalu konsisten. Hanya karena gedung satenya sedang direnovasi, kita putar ya salah satunya ke KBB, dihukum juga wakil Bupati Pak Hengki. Dan insya Allah dengan kualitas yang konsisten membawa luar biasaan film-film Indonesia di masa depan. Kita juga ingin film ini menjadi industri kreatif, menambah visi Jawa Barat sebagai provinsi pariwisata. Kalau berpilih lagi, apa namanya kombinasi pertama? Ya, senang banget. Tapi sebenarnya nggak ada eksplotasi apa-apa, nggak ngarapin sama juga, karena semua kombinasi yang lain. Dengan adanya festival film Bandung ini bisa mendongkrak industri film nasional ke taraf internasional. Setelah itu juga perfilman bisa menjadi industri kreatif dan menggenjot pariwisata di nasional, khususnya di Jawa Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV